Halo, apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Setelah pandemi ini berakhir, kita tetap harus dapat menjaga jarak, melakukan physical distancing yang harus tetap kita laksanakan. Jadi normal adalah kesempatan baru bagi kita untuk dapat lebih pintar, lebih adaptif, dan lebih sehat. Nah, konten kali ini saya akan mengajak kita untuk berdiskusi secara kreatif hal apa secara marketing dapat kita pelajarin dari sebuah serial yang sedang nge-hit sekali. Money Haze di Netflix. Anda mungkin sudah nonton, saya sudah nonton. Apa yang dapat kita pelajarin dari serial tersebut? Ada empat hal yang dapat kita pelajari secara marketing dapat membantu brand kita untuk dapat lebih berkembang ataupun brand awareness-nya lebih baik lagi. Yuk, kita simak bareng-bareng. Money Haze adalah serial televisi Spanyol yang tahun 2017 lalu sebenarnya sudah pernah tayang di Antena 3. Itu adalah stasiun televisi Spanyol. Di season pertamanya mereka cukup sukses, sempat mendapatkan penonton sekitar 4 juta penonton, cuman mengalami penurunan yang drastis, sehingga pada saat season 2 mereka mengalami penurunan luar biasa dari segi penonton. Nah, hal itu membuat para manajer kru dan juga staff produksi itu mengalami mulai putus asa karena mereka ngerasa kayaknya serial ini nggak akan lanjut deh karena mengalami penurunan rating yang luar biasa. Nah, tahun 2019 itu secara ajaib Netflix datang sebagai dewa penolong mereka. Mereka membeli hak cipta dari film tersebut, Money Haze tersebut, dan mereka masukin ke Netflix Internasional, di mana seluruh dunia dapat mengakses film Spanyol tersebut. Awalnya film tersebut memang tidak diberikan budget iklan apapun, namun ajaibnya pada saat film tersebut dimasukin ke Netflix, mereka mengalami booming yang luar biasa, permintaan yang sangat tinggi di seluruh belahan dunia. Di Spanyol mereka gagal, tapi justru pada saat mereka masuk ke pasar internasional, mereka mengalami peningkatan luar biasa. Secara unik, pada tanggal 4 sampai dengan 5 April lalu 2020, hasil riset memperlihatkan bahwa di seluruh dunia, film streaming dengan permintaan peningkatan tertinggi di dunia adalah film Money Haze, yang mengalami peningkatan sekitar 31 kali lebih tinggi dibandingkan rata-rata industri pada saat itu. Nomor 2 ada Game of Thrones, setelah itu ada The Walking Dead, dan lain-lain. Dan yang menariknya di sini adalah serial tersebut satu-satunya serial dari negara, Spanyol, biasanya kan kalau nggak Inggris, Amerika Serikat yang serialnya itu selalu top. Nah, sehingga serial tersebut menjadi pembicaraan di berbagai belahan dunia, dan di Indonesia juga mengalami peningkatan permintaan yang luar biasa. Apa sih yang dapat kita pelajari dari serial tersebut? Saya akan membagian kepada kita semuanya. Ada 4 hal yang dapat kita pelajari dari serial Money Haze. Yang pertama adalah kalau kita lihat dari sisi konten marketing. Dari sisi konten marketing ini kalau kita kaitkan dengan sebuah film, artinya dari unsur cerita yang ditawarkan. Money Haze ini mengambil konsep cerita mengenai perampokan, perampokan yang besar, yang spektakuler, ada actionnya, ada dramanya, sehingga kontennya ini menarik. Film-film yang laku di seluruh dunia itu pasti ada unsur action, ada unsur drama, bahkan ada unsur seksualitas yang dimasukkan di dalamnya. Sehingga unsur-unsur tersebut menjadi konten marketing yang sangat powerful dari film tersebut. Jadi hal yang pertama yang dapat kita ambil sebagai seorang pemasar adalah kita harus punya konten marketing yang dapat memberikan unsur kejut kepada seseorang ataupun penasaran kepada seseorang. Anda dapat melihat kalau Anda menonton serial Money Haze dari episode ke per-episode, mereka selalu membuat bridging antar episode yang membuat orang penasaran ataupun memberikan suatu kejutan di akhir-akhir season ataupun di akhir episode. Sehingga membuat orang itu pengen nonton, terus pengen nonton, terus pengen nonton, terus. Dan berikutnya inilah sebuah serial yang gampang dicerna. Ini sebuah serial thriller, action, drama, percintaan, masuk semua di situ. Unsur-unsur cerita yang memang sudah laku dan diterima oleh berbagai orang di belahan dunia. Dibuat dalam suatu serial yang namanya Money Haze. Uniknya Money Haze inilah kalau kita nonton film yang tipe seperti ini akan lebih banyak berfokus kepada bagaimana cara mereka mencurinya. Tapi kalau saya sendiri nonton Money Haze, mereka sebenarnya bukan hanya ngomong tentang bagaimana strategi mencurinya, tapi ada unsur drama, ada unsur masa lalu, ada unsur apa yang ingin mereka capai di masa depan, taktik, dan lain-lain. Jadi pertama yang dapat kita pelajari ini, kita harus punya konten marketing yang engaging, membuat orang itu penasaran. Sesuatu yang mungkin Anda dapat kombinasikan dari unsur-unsur yang laku dijual. Kita manfaatkan hal yang laku dijual tersebut menjadi sebuah konten marketing. Konten marketing itu bisa berupa video dalam bentuk cerita, company profile, dapat berupa artikel, dapat berupa novel, dapat berupa testimoni, dan lain-lain. Itu konten marketing. Bedakan antara konten marketing dan iklan. Yang kedua adalah dari sisi simbol. Simbolnya film ini yang membuat benar-benar eye-catching, kalau saya bilang adalah simbol dari topeng Dali yang mereka gunakan. Dali ini adalah salah satu pelukis tersohor. Jadi mukanya itu menyerupai topeng tersebut. Jadi topeng tersebut sebenarnya dibuat menyerupai muka si pelukis tersebut. Nah, topeng tersebut menjadi sebuah simbol dari film ini. Jadi bayangin ya, walaupun kita nggak pakai biaya promosi, pada saat kita melihat sebuah poster dengan topeng tersebut, itu menjadi daya tarik pertama. Daya tarik pertama, akhirnya orang masuk ke film tersebut dan orang melihat ternyata bagus. Nah, jadi simbol yang digunakan dalam moneyhash ini adalah topeng. Nah, dalam marketing, simbol itu dapat kita asosiasikan sebagai branding kita, ataupun brand ambasador kita, ataupun logo kita, ataupun personalisasi dari brand kita itu seperti apa. Nah, simbol itu dapat membuat orang lebih gampang mengingat ataupun orang dapat lebih gampang mempertahankan atensinya kepada brand Anda. Saya mendapatkan cerita bahwa moneyhash ini oleh manajemen Netflix pada pertama kali dimasukin ke Netflix. Mereka tidak menyiapkan budget iklan apapun, hanya menaruh saja film tersebut di Netflix. Nah, saya percaya, karena orang melihatnya ini topengnya ini unik ya, topengnya unik, habis itu konsep posternya itu bagus, sehingga membuat simbol itu menjadi sebuah hal yang gampang mengingat. Dan lebih jauh, pada saat film ini booming, topeng dali tersebut menjadi simbol di berbagai belahan dunia untuk pergerakan sosial, pergerakan politik, ataupun untuk pesta-pesta. Jadi lihat ya, bagaimana sebuah simbol itu dapat mempresentasikan sebuah brand secara simpel. Mungkin orang tidak ingat dengan brand kita, tapi orang ingat dengan apa yang mereka lihat. Dan dibalik simbol tersebut ada cerita. Yaitu kalau di sini, Mangehes menggunakan cerita ini adalah simbol topeng dali yang mereka ingin asosiasikan bahwa ini adalah sebuah unsur pemberontakan atas idealisme tertentu. Jadi, pemasaran produk kita, kita harus mencoba untuk membuat simbol ataupun branding yang tepat, supaya dapat mengkaikan asosiasikan brand kita terhadap konsumen. Terkadang kita ingin menyampaikan apa kekuatan produk kita, apa kekuatan brand kita, itu terlalu banyak pesan di sampaikan. Buatlah sebuah simbol yang dengan secara simpel orang dapat mengingat Nike dengan goresan. Cekrisnya misalkan seperti itu. Jadi, hal yang kedua adalah gunakan simbol yang efektif bagi brand anda. Nah, yang ketiga, film ini mendapatkan earned media yang sangat tinggi di berbagai belahan dunia. Bagi teman-teman yang belum tahu tentang earned media, itu adalah sebuah publikasi yang kita dapatkan bukan karena kita membiayai iklan tersebut, tapi karena orang-orang ataupun media membicarakan brand kita. Anda lihat ya bagaimana Money Heist ini diliput ataupun diceritakan oleh banyak jurnalis dari berbagai stasiun TV, dari pemberitaan di seluruh dunia. Kalau di Indonesia, Anda bisa lihat news portal yang online itu rata-rata pada saat pertama kali Netflix masuk ke Indonesia, itu Money Heist ini banyak sekali diulas oleh para pencita film. Di blog mereka, di berbagai portal berita. Jadi bahkan Netflix ini tidak perlu mengiklan di portal berita tersebut. Mereka mendapatkan promosi dari hasil jurnalis-jurnalis yang menceritakan ataupun menilai film Money Heist ini. Itu yang dinamakan earned media. Nah, taktik dari earned media inilah bagaimana dengan budget yang sangat minim atau bahkan tanpa budget, orang itu membicarakan Anda. Hal ini dapat terjadi bila kualitas produk kita itu bagus dan memberikan sesuatu yang baru. Kalau tidak ada unsur yang kebaruan dan tidak berkualitas, itu akan sulit untuk dapat dibicarakan orang. Kebayang ya. Jadi earned media ini adalah sebuah hasil dari kualitas yang bagus dan pengenalan konsumen yang luas dan juga unsur kebaruan. Jadi kalau kita ingin menggunakan strategi earned media, pastikan kita mempunyai inovasi, kita mempunyai kualitas produk yang bagus. Yang ketiga, earned media. Yang keempat, yang terakhir, mereka menggunakan jaringan digital media. Ya, jadi mereka sempat turun di saat TV biasa, di channel 3, tapi mereka pada saat masuk Netflix, mereka mengalami peningkatan luar biasa bahkan jauh-jauh lebih sukses. Kenapa? Karena mereka menggunakan digital media. Nah, sama dalam branding kita, dalam konsep pemasaran kita, pada saat ini, mau tidak mau, suka nggak suka, Anda harus masuk, Anda harus belajar, Anda harus paham mengenai digital media. Media digital mana yang sesuai dengan brand saya, media digital mana yang sesuai dengan segmen pasar saya berada. Jadi, media digital pada saat ini sangat banyak, dengan biaya yang bisa Anda ukur, bahkan jauh lebih murah. Jadi itu salah satu, dan saya rasa itu salah satu pemungkasnya dari kenapa money has ini sangat laku. Karena mereka masuk ke digital media yang membuat mereka dapat diakses oleh siapapun, dimanapun, kapanpun. Begitu juga brand Anda. Anda harus berada di depan konsumen, kapanpun, dimanapun konsumen mencari Anda. Yang keempat, digital media. Ya, demikian, empat pelajaran yang dapat kita dapatkan dari serial yang sedang ngetop banget pada saat ini, The Money Haze dari Netflix. Semoga ini bisa menjadi bahan perunungan kita, kita dapat belajar lebih jauh lagi, dan ini dapat membantu brand, usaha Anda, bisnis Anda, untuk dapat berkembang lebih jauh lagi. Kalau Anda rasa ini sangat membantu Anda dan berguna bagi Anda, silakan untuk di-subscribe, ataupun silakan untuk di-share kepada teman-teman kolega Anda. Terima kasih semuanya. Jaga kesehatan.